Ada satu kisah menarik yang sering Gus Dur sampaikan dalam beberapa kesempatan. Gus Dur, beliau sempat nyantri di Tegarejo itu sekitar dua tahun setengah. Lah, dalam satu kesempatan Gus Dur itu diajak Kiai Hudori Almarhum menemani untuk menerima tamu dari satu kampung. Ada masyarakat di kampung itu yang sedang terjadi sedikit gejolak tentang Bondo Diso atau Kas Desa. Desa itu memiliki kas sekitar kalau sekarang ya mungkin 5 juta, 10 juta. Ada dua kelompok yang berebut. Satu adalah kelompok masjid itu minta dana itu untuk rehab masjid. Tapi satu kelompok lagi adalah kelompok kesenian. Dana itu untuk beli gamelan. Karena ini mumpung ada gamelan yang murah. Tidak selesai diskusi di desa, mereka datang ke Tegarejo. Menghadap Kiai Hudori dan Gus Dur kecil waktu itu mendampingi. Gus Dur sering cerita, saya tertarik ini Kiai Hudori nanti akan belain yang mana ini. Masa Kiai belain yang. Setelah dipaparkan persoalannya, dengan tegas Kiai Hudori menjawab, sudah dananya untuk beli gamelan dulu. Nanti yang penting masyarakat desa kamu itu guyub rukun. Kalau masyarakat guyub rukun, masjid nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Jawaban itu ternyata tidak memuaskan kepada rombongan masjid. Akhirnya yang rombongan kesenian sudah pulang, yang masjid tetap bertahan protes. Ini gimana Kiai? Masa kita enggak dibelain? Gini loh. Apa artinya kamu bangun masjid megah, kalau ternyata masyarakatnya bubrah, masyarakatnya tidak akur, masjid tidak ada gunanya. Jadi Islam itu tidak hanya simbol-simbol, tetapi Islam adalah nilai-nilai. Itu yang ditekankan oleh Kiai Hudori. Dan terbukti, begitu untuk membeli gamelan, masyarakat desanya guyub rukun, kumpak, tidak lama kemudian masjid dengan swadaya masyarakat bisa dibangun. Terima kasih telah menonton!